Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakmu sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihtadat dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baiklah anak-anak Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Pelajaran 9 Yaitu Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar Subh Materi Allah Maha Mengetahui Anak-anakku sekalian Masih ingatkah kalian dengan Asma Ulfusnah? Ada yang tahu? Coba nanti yang tahu silahkan dituliskan di kolom komentar ya Asma Ulfusnah adalah nama-nama Allah yang baik Ada berapakah Asma Ulfusnah itu? Asma Ulfusnah jumlahnya ada 99 Nah anak-anak Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari salah satu dari Asma Ulfusnah Atau nama-nama Allah yang baik Yang berupa Al-Alim 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 yaitu artinya Maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala sesuatu Mengetahui semua yang telah diciptakannya Allah juga mengetahui ucapan dan perbuatan semua manusia Allah mengetahui setiap gerakan yang ada di darat Di udara maupun di lautan Allah juga mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi Dan yang akan terjadi Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi Dimanapun ia berada Pasti Allah akan mengetahuinya Anak-anak itulah arti dari Al-Alim Yaitu Allah maha mengetahui Ada sebuah kisah Bahwasannya zaman dahulu ada Seorang guru akan mengadakan ujian bersama beberapa muridnya Ujian yang dilakukan oleh guru ini Berbeda dengan ujian yang kita lakukan seperti biasanya Semua muridnya dikumpulkan Kemudian salah satu muridnya disuruh untuk membeli burung sejumlah murid tadi Setelah membeli burung Kemudian burungnya dibagi kepada semua muridnya satu-satu Dan gurunya memerintahkan kepada muridnya Untuk menyembeli burung di tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun Setelah itu semua muridnya berpencar Mencari tempat dimana tidak ada seorang pun yang tahu Ada yang ke gunung Ada yang ke goa Ada yang ke hutan Semua berpencar mencari tempat yang menurut mereka Tidak ada yang bisa mengetahuinya Setelah beberapa saat Akhirnya semua muridnya itu kembali kepada gurunya tadi Semua sudah membawa burung yang sudah tersembelih Kecuali satu orang Kemudian si guru tadi bertanya kepada murid yang belum melaksanakan perintahnya tadi Yaitu menyebelih burung Wahai muridku Kenapa engkau belum menyebelih burung itu Sedangkan teman-temanmu sudah menyebelih semuanya Akhirnya si murid tadi menjawab gurunya Wahai guruku setelah aku menerima perintahmu untuk menyembelih burung ini Aku pergi ke gunung ternyata ada yang tahu Aku pergi ke goa ternyata masih saja ada yang tahu Aku pergi ke hutan kemana saja di bumi ini ternyata ada yang tahu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya si guru tadi takjub Bangga dengan muridnya tadi Dan dari semua muridnya yang lulus ujian hanya satu Yaitu yang burungnya tidak disembelih tadi Karena tidak ada tempat di bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah anak-anak Jika kita sudah tahu Allah itu maha mengetahui Maha melihat apa yang kita kerjakan Maka kira-kira apa yang harus kita lakukan Coba sekarang kalian pikirkan Yang pertama tentunya kita tidak akan melakukan perbuatan yang tercelah Dimanapun kita berada Baik dalam keadaan ramai maupun sepi Yang kedua Kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji Yang ketiga Kita akan menghindari pikiran-pikiran yang kotor Pikiran-pikiran yang jahat Yang terakhir Kita pasti akan selalu menghindari niat-niat yang dusuk di dalam hati kita Nah anak-anak Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini Nanti di rumah kalian baca pelajaran ke-9 Bab Allah maha mengetahui halaman 120 dan 121 Kemudian setelah itu Silakan mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Pak Guru melalui link Dan yang terakhir pada halaman 124 Silakan melakukan kegiatan bersama dengan kedua orang tua kalian Kemudian mintalah tanda tangan dan difoto dan dikirimkan kepada Pak Guru Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!